Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, baiklah sekarang kita anak-anak belajar praktik untuk membuat lahan cabai Kita mulai praktik untuk membuat lahan cabai Pengolahan lahan cabai dengan memakai musa Yang pertama-tama kita menaburkan pupuk kandang Setelah kedua kita menaburkan, menyampurkan pupuk kimia Untuk kampuran lahan dasarannya saja sebelum kita menutup musa Ya, paham? Paham Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Terima kasih Ini apa tadi namanya? Pupuk kandang ayam Ya, ingat-ingat Cara untuk menaburkan Ada berapa karung? Satu bedeng pak? Dua karung Dua karung ya? Dengan ukuran bedengan Ukuran bedengan berapa? Sekitar 8 meter Satu bedeng Sekitar 8 meter Kita memakai pupuk kandang ayam Dua karung Ini ukuran maksimal ya pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini Kita Masih Mengikuti Daripada Pendidikan agro Pendidikan Tentang Pertanian atau perkebunan Cara Cara Memasang pupuk Kandang ayam Satu bedengan Selepas kita Menaburkan pupuk kandang ayam Sebanyak dua karung Dengan satu bedengan Yang memiliki ukuran Perkiraan 8 meter Kemudian kita Menaburkan pupuk Apa namanya Kimia Pupuk kimia Pupuk apa namanya Kimia Kimia apa itu Poska Apa fungsinya Pupuk poska ini pak Fungsinya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ada dua macam ya Pupuknya ya Kalau kita Memakai Dua Macam pupuk Ada poska Dengan Pupuk 16 Pupuk mutiara Tadi disebutkan Pupuk mutiara itu Apa namanya pak MPK 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 Setelah kita taburkan Pupuk dasarnya Baru kita Mengaduk Ataupun menimbun Menimbun Mengaduk Ataupun menimbun Menimbun Ingat-ingat Cara untuk Menimbun Bedengan yang sudah Diberi pupuk Kandang ayam Dan pupuk Puska Kemudian ditambah Dengan pupuk Mutiara Atau 16 16 Inilah yang merupakan Aktivitas Salah satu Program agro Yang ada di PPA Pondok Pesantren Agro Kawasan Kapung Berdaya Kota Batam Kepulauan Riau Kami bersama Kami pihak Pengasuk PPA Bersama Orang tua kita Salah satu Orang tua santri Yang kami Mengadakan Suatu kerjasama Dengan Orang tua santri Yang memiliki Pengertian Pemahaman Tentang dunia Pertanian Tentunya Dengan kerjasama ini Kami berharap Agar adanya PPA Cepat berkembang Maju Dan tentunya Berjaya Untuk kedepannya Terima kasih Atas Sahabat-sahabat FB Para donatur Para dermawan Hartawan Yang selalu Men-support kami Mendukung kami Mendoakan kami Agar adanya Anak-anak kita Adik-adik kita Yang ada di PPA Diberi kemudahan oleh Allah Untuk mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Tentunya Mendapatkan barokah Dari beliau Orang tua kita Bapak Atau Ustadz Dedi Ustadz Dedi ya Pak ya Saya terlalu lupa Namanya Pak Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah dipersiapkan Untuk camilannya Ada dua kopi Dan gorengan Untuk Pembakar semangat Masih semangat? Masih Takbir Takbir Alhamdulillah Selalu alhamdulillah Selalu alhamdulillah Selalu alhamdulillah Bisa jadi Anda Bisa jadi Anda Punya lahan luas Menjadi pengusaha Atau menjadi Pengepul Kita gak ngerti juga Atau jadi guru Semoga Semoga Dengan Pendidikan ini Bermanfaat Untuk Kedepannya Amin Amin Kucing Selepas kita timbun Pakai tanah tipis-tipis Ya Pak ya Aduk-aduk lah ya Kemudian Apa ini? Lahan Setelah siap Untuk ditutup Setelah kita campurkan Pupu kandang Dengan alat cadenya Pupu kandang Pupu kimia Kita masuk Pupu dasaran Lalu kita aduk Dan setelah Selesai mengadu Sudah siap Bedingan kita dengan Kita aduk Kita campurkan Dengan pupu dasar Mari Mulai siap untuk Menutup dengan Musa Ditutup dengan Musa Coba Ada ujung kesana Dua orang Dua orang Satu orang gak apa-apa Ada dua warna Warna yang putih Atau warna yang hitam Yang ada di atas Ingat-ingat Yang putih Yang putih di atas ya Pak Yang putih di atas ya Pak Diam-diam Nah Ingat beribah ya Pasang musa Ada dua jenis warna Yaitu warna hitam Dengan warna Perak Warna perak untuk di Atas Hitam untuk di Bawah Dibapet Dibapet je Putih Dibapet Tarik dari ujungnya Ada lima anak yang tidak ikut Program agro Dengan Alasan Bajunya hilang Kita Harus Harus Tentang Ingat Harus Masanya Harus Ada yang Sakit Terima kasih Tarik sebagian Tarik sebagian ujung Dan tarik sebagian ujung Tanah Lalu kita Kancing Ataupun kita Kancing ini ada dua Ada dua jenis Ada berapa jenis Majam Bisa memakai tanah Dan juga bisa memakai Kancing Berupa bambu Ataupun Apa namanya Sejenis Lidi Ya Dengan alat seadanya Kita tutup dengan Tanah aja Agak jauh sedikit Ingat perhatikan Ujung sebelah kiri Dengan sebelah kanan Harus seimbang Dan harus kencang Ujung sebelah kiri Dan sebelah kanan Harus seimbang Dan harus kencang Tujuan ditutup Dengan tanah Agar tidak terbang ya Ini Artinya Mengancing Mengancing Atau mengunci Atau mengunci Mengunci Ataupun mengunci Mengunci ini bisa Memakai beberapa jenis Majam Bisa pakai Bambu Ataupun bisa pakai tanah Ya Cara untuk mengunci Bisa pakai bambu Atau bisa pakai tanah Tama Tama Disimak betul-betul Harus seimbang Adanya musa Harus seimbang Harus seimbang Dan harus kencang Ya Kalau misalnya kita Naruh Terbalik Ya Ada yang hitam Di atas itu Gimana Pak Itu tidak berfungsi Dan tidak berpengaruh Oh tidak berpengaruh ya Ya Karena warna ini Berpengaruh juga Untuk tanaman Hafninnya coba Selepas itu Kita Gimana Pak Berubah Ya Terima kasih Terima kasih. Cara untuk menutup musa agar tidak terbang, tidak terkena tiupan angin. Selesai kita menutup musa ini agar tidak tertiup angin. Cara pemasangannya agar seimbang. Kemudian langkah selanjutnya apa ini Pak? Melobangi. Langkah selanjutnya adalah melobangi. Dilihat semua, dilihat. Cara untuk melobangi daripada musanya. Silahkan Pak. Langkah berikutnya melobangi. Melobangi itu untuk jenis tanaman cabai itu punya jarak. Jarak yang ideal adalah 80 cm. Jarak yang ideal itu berapa? 80 cm. Oke. 80 cm. 80 cm. Caranya lihat. Ditekan. Oh hanya ditekan gitu Pak ya. Harus tajam ya. Biar agak mudah. Kita pakai api. Api. Lebih bagusnya kita kasih api besi ya. Besi yang bulat kemudian dibakar. Itu lebih mudah. Kaleng susu itu. Kaleng susu ya. Kasihkan bara api. Baru dikasih seperti gayung. Tangkai. Baru itu sekalian tangkainya itu untuk ukurannya. Ya. Karena kita masih belum maksimal untuk prakteknya. Kita pakai ala adanya. Ya. Anak adanya. Semoga bermanfaat aja lah. Ya. Alas adanya. 80 cm ya Pak ya. Nah. Kemudian selesai kita lubangin seperti ini Pak. Sampai ke ujung sana. Kira-kira ini apa selanjutnya? Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya. Kita siram. Walaupun tidak ada tanamannya kita siram. Tidak ada tanam sebelum kita menanam. Langkah selanjutnya setelah kita lubangin itu siap untuk ditanam. Oh selanjutnya ya. Tapi sebelum kita tanam. Kita siram dulu. Kita siram. Nah kita siram dulu setelah kita siram. Setelah basah. Langkah bagusnya siramannya itu walaupun belum ada tanaman. Dua atau sampai tiga kali siraman. Dimasukkan ke lubang itu ya. Dimasukkan ke dalam sini. Iya. Ini di lubang ini. Lubang ini ada kalau tanam siramannya manual. Lubangan ini dikasih lubang. Ini khusus spesial untuk nyiram. Nyiramnya ya. Oh berarti nyiramnya disitu aja ya. Iya. Nyiramnya disitu. Kalau siramannya disini, tanamannya disini nanti pengaruh untuk jangkarnya. Berarti lebih bagusnya 80 cm. Antara lubang ke lubang yang ini. Kemudian di sebelah sini juga ada lubangnya juga Pak ya. Ada lubang. Terus di tengah-tengah berarti kita lubangin. Nah fungsi lubang di tengah inilah untuk kita tuangkan air. Iya. Untuk menyiram ya. Untuk menyiram agar tidak merusak daripada tanaman itu sendiri. Dan fungsi musa ini agar mencegah apa kira-kira Pak? Fungsi musa ini bisa mengurangi rumput. Yang paling pertama bisa mengurangi rumput. Dan yang kedua bisa menahan pupuk dasar kita. Pupuk dasar kita tadi bisa menetralkan. Ataupun bisa menahan jangan sampai lari. Pupuk dasarnya tadi itu. Itulah kegunanya musa. Berarti ini sudah langkah terakhir ya? Ya. Sudah ini sudah langkah terakhir. Kalau sudah dilobangin sudah langkah terakhir. Ini siap tanam. Setelah dilobangin ini siap tanam. Paham semua? Paham. Paham. Pagi semangat. Paham semua? Paham. Paham semua? Paham. Terima kasih. Inilah yang merupakan salah satu pelajaran mengenai tentang dunia pertanian atau dunia perkebunan. Yang diajarkan oleh orang tua kita. Untuk anak-anak PPA. Pondok Tosantren Agro. Kawasan Kampung Berdaya. Kita diajarkan membuat bedingan yang bagus, yang baik, yang simple. Kemudian kita juga diajarkan untuk pemasangan musa. Dengan bagus, simple, dan tentunya elok dilihat, indah dipandang. Kemudian cara untuk melobangi daripada musa yang sudah terpasang. Dan alasannya ditutup daripada pinggiran-pinggiran tersebut agar tidak tertiup daripada angin. Agar tidak mudah terbuka. Kemudian cara untuk menyiramnya di lubang yang tengah. Antara lubang ke lubang 80 cm. Semoga dengan apa yang dipaparkan oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau bermanfaat. Dan tentunya kami berharap untuk para sahabat-sahabat FB, para donatur, para direktur, para ibu bapak yang selalu mengikuti acara streaming kami dari PPA. Dukung kami, doakan kami. Minimal doakan kami. Semoga adanya program ini tentunya bisa menjadi tolak ukur. PPA lebih maju, lebih berkembang. Dan tentunya berjaya. Cukup sekian dari kami. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.